Setelah menikah dengan Gia Zadika pada April 2017 lalu, Tara Budiman ternyata sangat mendambakan sosok buah hati yang akan melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Karena itu, ia dan saya istri kini sedang menjalani program kehamilan. Kalau untuk sekedar check up segala macam ke dokter, kita udah ngelakuin. Semuanya udah aman gitu. Cuman sekarang tinggal rezekinya aja dulu. Dari segitu, palingan juga aku sama istri itu ngejaga kesehatan aja dari pola makan, dari pola hidup juga. Dari situ aja sih. Tujuan kita menikah awalnya memang pengen cepet-cepet punya ngomongan. Pengen punya sesuatu yang dikangenin ketika pulang ke rumah selain istri. Kalau gue sih, basically gitu. Pengen, aduh, ngeliat teman-teman artis yang udah pada punya anak, kayak Omes, kayak siapa, wah kayak seru banget gitu ya. Pengen aja punya keluarga kecil. Tara bahkan siap menerima konsekuensi jika sudah punya anak nanti dan segala kebutuhannya sudah direncanakan dengan baik. Hal tersebut karena Tara merupakan sosok yang bisa disebut dengan family man. Basically pasti waktu di luar pasti akan lebih terpotong dan fokusnya pastikan ke anak dan keluarga lah ya. Hal-hal seperti itu udah saya persiapin sih. Jadi kayak mulai dari, gak cuma itu aja. Mulai dari pertama kali ketika menikah, udah mulai itu. mau, apa namanya, kalkulasi. Nanti ini buat anak, nanti kalau anak sekolah nih, pembayaran ini harus seperti ini, segala macem. Hal-hal seperti itu udah dipikirin dari awal. Di Bila Family Guy, iya, karena memang saya, gak tau ya dari dulu emang suka anak kecil aja. Jadi begitu menikah, dari awal memang kita pengennya, gak pengen undah dulu, pengen langsung aja punya anak. Terima kasih telah menonton!